Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita baru saja menyelesaikan sholat sunat di Masjid Kuba dalam rangkaian umroh bersama mitra PT.Bes 500 jamaah dan kebetulan juga hari ini tanggal 31 Desember 2019 artinya besok kita sudah memasuki tahun baru Masahi 1 Januari 2020 nah disamping saya ada Pak Haji Febrian Agung beliau owner dari PT.Bes nah kita boleh minta saat ini saran dan harapan untuk mitra-mitra PT.Bes seluruh Indonesia silahkan Pak Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya mitra Sinergi Eko Racing dimanapun Anda berada Alhamdulillah sekarang sedang umroh akbar dan ini umroh yang tidak direncanakan tapi Alhamdulillah ratusan mitra Eko Racing semuanya ikut kurang lebih 500 jamaah dan Insya Allah ini menjadi motivasi buat kami untuk memberikan sistem yang lebih baik lagi kepada mitra semuanya produk-produk yang lebih baik lagi kepada mitra-mitra Eko Racing dimanapun Anda berada dan Alhamdulillah ini menjadi semangat untuk kami di 2020 nanti mengadakan satu program ya umroh akbar jadi bisa dari FO maupun dari RO Anda siapapun pasti bisa ikut karena programnya sangat mudah sekali hanya 100 kiri 100 kanan bisa dapat umroh untuk yang FO-nya untuk yang RO-nya 300 kiri 300 kanan ya Insya Allah Oktober 2020 Anda Insya Allah pasti bisa berakat umroh bersama keluarga karena bersama mitra-mitra Eko Racing semuanya dan 2020 ini PT.Best ya kembali memberikan program yang sangat luar biasa yaitu dengan plan C-nya kalau 2019 Reward Market itu sekadar promo promo yang mungkin bisa berubah atau mungkin bisa berhenti kapan saja gitu ya tapi 2020 ini PT.Best memberikan sebuah tambahan marketing plan yaitu adalah plan C Reward MoCast sehingga Reward MoCast ini sudah memiliki Insya Allah ke depannya sudah memiliki landasan hukum ya dimana PT.Best boleh memberikan Reward Plan C yaitu Reward MoCast kepada mitra-mitra Eko Racing seterusnya bukan promo lagi jadi makin semangat ya Insya Allah Anda berada di perusahaan yang tepat ya karena kita menjalankan bisnis network ini kita harus patuh terhadap kulil amri kita pemerintah ya jadi kita harus ikut mengikuti perusahaan yang sudah memiliki SIUP L atau SIUP KBLI 47999 kalau perusahaan-perusahaan di luar sana yang belum memiliki SIUP KBLI 47999 atau SIUP L jangan diikuti ya karena mengikuti perusahaan yang ilegal itu berarti haram hukumnya karena ancamannya pidana karena ancamannya pidana yaitu 4 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah yaitu di perundangan 2014 pasal 106 ya pasal 106 jadi luar biasa ancaman hukumnya hukumannya itu 4 tahun penjara atau denda 10 miliar jadi pastikan kita yang sudah berada di dalam bisnis dengan kendaraan yang tepat ini izinnya lengkap produknya juga lengkap ya pastikan semangat fokus dan jangan tengok kanan kiri maju terus salam sinergi go berkat no riba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh